Kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramuditio alias Dante masih terus bergulir. Diketahui sebelumnya, anak dari Tamara Tiasmara mengalami insiden diduga tenggelam di sebuah kolam renang di kawasan Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Tamara Tiasmara sendiri rupanya sempat menitipkan anaknya tersebut pada kekasihnya untuk menjaga dan menemani berenang. Adapun kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arvandi kini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas tewasnya Dante. Tamara Tiasmara mengaku menyesal telah menitipkan anaknya ke sang kekasih. Padahal, Tamara Tiasmara sudah yakin bahwa pacarnya tersebut bisa menjaga anaknya dengan baik. Lantas Tamara Tiasmara tak bisa berkomentar apa-apa setelah melihat CCTV tempat kejadian sang anak meninggal dunia. Mantan istri dari DJ Angger Dimas itu pun merasa kecewa karena kekasihnya diduga telah menghilangkan nyawa anaknya. Sedangkan Tamara menuturkan sebelumnya tak ada rasa curiga sama sekali terhadap kekasihnya. Terlebih Tamara sudah merasa dekat dan percaya dengan kekasihnya itu hingga memperbolehkan untuk menjaga anaknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.